Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali di dalam program Keluarga Kupertumbuh Dan hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran seri Kitab Hosea Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Harapan Akan Pemulihan Dan nats firman Tuhan diambil dari Kitab Hosea pasal yang kedua ayat 15-22 Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku Lalu aku menjauhkan nama para baal dari mulutmu Maka nama mereka tidak lagi disebut Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu Dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara Dan binatang-binatang melata di muka bumi Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat-alat perang dari negeri Dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran Dalam kasih setia dan kasih sayang Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan Sehingga engkau akan mengenal Tuhan Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Aku akan mendengarkan langit Dan langit akan mendengarkan bumi Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak Dan mereka ini akan mendengarkan Yisril Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi Dan akan menyayangi lo ruhama Dan aku berkata kepada lo ami Umatku engkau Dan ia berkata Allahku Bapak ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Menerima hukuman sebagai bentuk disiplin Menjadi keadaan yang berat Tetapi ternyata Keadaan tersebut memberikan sebuah dampak yang baik Atas kehidupan kita Sebagai seorang anak Saya pastinya pernah menerima disiplin dari orang tua saya Karena saya waktu kecil juga nakal dan bandel Tetapi saya tahu bahwa Ketika orang tua saya mendisiplin saya Itu untuk kebaikan saya Yang saya yakini ketika saya menerima hukuman Atau disiplin dari orang tua adalah Bahwa mereka tidak sampai mengusir saya Mereka tidak meninggalkan saya Mereka tetap dekat dengan saya Nah bapak ibu dan saudara sekalian Menerima sebuah janji pemeliharaan Di tengah keadaan susah Itu menjadi sebuah peneduhan bagi jiwa kita Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel Israel pada waktu itu menerima disiplin dari Tuhan Hal itu dinyatakan supaya mereka sembuh Secara rohani Di dalam kerohanian mereka terjadi pemulihan Mereka tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehadap Tuhan Kalau ditambah dengan janji Tuhan Maka seharusnya mereka kuat secara iman Mereka seharusnya benar-benar taat dan setia kepada Tuhan Ketika Israel menerima janji Sekaligus disiplin yang daripada Tuhan Ada sebuah hasil akhir yang dirindukan Yaitu bahwa terjadi keintiman antara Allah dengan umatnya Kalau kita membaca dalam kitab Hosea tadi Ada harapan yang Tuhan berikan sebagai pemulihan Atas kehidupan Israel Dan itu ditentukan pada waktunya Tuhan Ada tiga frase yang diawali dengan Maka pada waktu itu Ini menjadi sebuah bentuk harapan yang Tuhan berikan Sebagai pemulihan bagi Israel Apa saja harapan tersebut Yang pertama adalah hubungan yang harmonis Ada di ayat yang ke-15 dan ke-16 Dimana Israel akan semakin mengenal siapa Allah mereka Baik itu karakternya Cinta kasihnya Dan juga kerinduannya Sehingga Israel tidak akan lagi menyimpang Dan juga meninggalkan Allah Demikian juga harapan yang kedua Dimana Israel akan menerima kedamaian yang abadi Allah menyatakan kepada mereka Alam yang penuh dengan kedamaian Dan tidak ada peperangan Yang terjadi mengacaukan kehidupan mereka Dan harapan yang ketiga dinyatakan bagi Israel Bahwa bumi akan menjadi subur Dimana hal ini menyatakan kuasa yang tidak bisa dilakukan oleh Baal Yaitu memberkati bumi Dengan hasil yang melimpah dan memuaskan Harapan-harapan ini pastinya menjadi sebuah janji Yang meneduhkan bagi umat Israel Ketika mereka menerima hukuman yang daripada Tuhan Sebagai orang-orang percaya pada masa kini Apa yang bisa kita pelajari? Saya dan saudara tahu dan mengerti bersama Bahwa Allah merindukan sebuah keintiman Antara dirinya dengan umat pilihannya Allah rindu supaya saya dan saudara Membangun kesatuan di dalam kekudusan Sehingga saya dan saudara bisa mengerti Akan apa yang menjadi hati Allah bagi kehidupan kita Kemudian yang selanjutnya Saya dan saudara belajar Bahwa janji kebaikan Allah Seharusnya meyakinkan saya dan saudara Untuk dapat bertobat dan hidup setia di hadapan Tuhan Janji yang Tuhan nyatakan adalah Sesuatu hal yang memulihkan kehidupan saya dan saudara Ketika Tuhan merindukan hal ini terjadi dalam kehidupan kita Mari kita meresponinya dengan kesungguhan Untuk hidup di dalam kekudusan Dan selanjutnya kita belajar bagaimana saya dan saudara harus menyembah Allah Menyembah Allah yang saya dan saudara yakini ada di dalam Yesus Kristus Melalui ketaatan ibadah kita Dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kesungguhan Mari kita terima harapan yang daripada Tuhan Janji pemulihan yang daripada Tuhan Dengan kesungguhan dan kesetiaan kita di dalam Tuhan Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak surgawi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menaikkan syukur buat kesempatan ketika kami belajar firmanmu Kami melihat dan mengetahui bagaimana harapan Tuhan taruh atas kehidupan kami Dan kami saat ini rindu untuk mengenal engkau lebih intim lagi Dan kami meyakini bahwa pemulihan yang daripada Tuhan Ketika kami ada di dalam ikatan dosa Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami Dan kami mau membangun komitmen bahwa seluruh kehidupan kami Menyembah engkau di dalam ketaatan ibadah Dan juga ketaatan kami melakukan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur Amin Selamat bertumbuh keluarga ku Tuhan Yesus memberkati Terima kasih 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 Terima kasih